Guys, ini kita di Situ Patenggang Keadaannya seperti ini ya Tuh, ada topi-topi Dan baju hangat Karena disini cuacanya dingin Sewa kursi dan meja Wow Situ Patenggang Wow, cantik banget itu Patenggang Wow Cantik banget Tuh Patenggang Duh, rompi-rompi Sweeter Cantik banget guys Oh my God Ini saya di Tanggal 4 September 2024 Ini sudah jam 15.09 Bagus-bagus Sweeter Cardigan Guys Jadi menurut mitos atau cerita ya guys Situ Patenggang itu berasal dari bahasa Sunda Berasal dari kata Pat Tehang Tehang Atau dalam bahasa Indonesia Saling mencari Sedangkan Situ yaitu artinya danau Jadi menurut cerita di zaman dulu ada sepasang kekasih yaitu Ki Santang dan Dewi Rengganis Mereka sudah tidak bertemu dalam waktu yang cukup lama Dan akhirnya saling mencari Di sebuah tempat yang sampai sekarang dinamakan Batu Cinta Dewi Rengganis selalu meminta Ki Santang Untuk membuatkan sebuah danau Dan perahu untuk mereka berdua Jadilah danau atau Situ Patenggang Sedangkan perahu mereka berubah menjadi pulau asmara Yang berbentuk hati di tengah danau Dan menurut cerita Siapa saja yang berkunjung ke Batu Cinta dan Pulau Asmara Akan mendapatkan cinta sejati Seperti Ki Santang dan Dewi Rengganis Wah sayang sekali ya guys Karena saya tidak ke Batu Cinta dan Pulau Asmara Coba saya kalau ke situ ya guys Saya pasti akan memiliki cinta sejati Seperti Ki Santang dan Dewi Rengganis guys Apa perlu saya balik lagi guys Ini waktunya juga mepet ya guys ya Jadi tidak terlalu lama gitu saya disini Padahal guys disini itu juga tersedia Penyewaan bangku ya guys ya Jadi di bangku itu kita bisa mendapatkan hasil foto yang bagus banget guys Dengan view danau yang cantik ini guys Tapi saya juga ada foto-foto yang bagus menurut saya ya guys ya Karena bagusnya itu Pemandangannya yang membuat bagus Dan ada pengarah gayanya guys Jadi ada besti saya anak muda ya guys ya Yang mengarahkan saya untuk berfoto ya guys Jadi fotonya bagus Tidak kelihatan mukanya karena bagus ya guys ya Coba kalau kelihatan mukanya Cantik banget Cantik banget guys Dan ini saya bersama tiktoker Fotografer Tadi sudah membuat video Eh foto saya jadi cantik Estetik Itu tadi di telpon ya guys Karena kita berdua masih Disini sedangkan yang lain Sudah ada di mobil semuanya guys Ini jalan terburu-buru guys Ayo gece Kita pergi ke tempat oleh-oleh Wow Sudah terlambat Ini sudah perjalanan Ke arah Bandung kota ya guys Ketempat oleh-oleh Dan lihat guys Betapa cantiknya Pemandangannya ya guys ya Dan juga sejuk Terlihat ya guys ya Perjalanan kali ini guys Seru banget Dan berkesan ya guys Dan tempatnya juga Bagus banget ya guys Ada rencana dari ibu-ibu Arisan ini guys Untuk pergi ke Magelang ya guys Mudah-mudahan Saya ada rejeki Sehat Supaya saya bisa ikut Kesana ya guys ya Dan tidak ada halangan Tentunya Pokoknya Kalau jalan-jalan itu Seru banget ya guys ya Saya paling suka Jalan-jalan ya guys Dan Sepertinya Bukan cuma saya ya Semua orang juga Pasti suka Jalan-jalan ya guys ya Benar-benar cantik ya guys ya Pemandangannya Baru ini ada pertanyaan Katanya Apa setelah kita mau kemana Bye Ke Jogja Magelang Yeay Aku videoin ya Ke Jogja Kemagelang Nambung-nambung Ini berapa Ini berapa Ini berapa Masalah Yang harus dikongkul Ya Dicepetan Nanti ditikup Bapak-bapak Ini Itu Sebelah Cepetan Mas Ini 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 Bapak-bapak 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 Kenapa? Guys Alem Makan malam ya Wah mantap Mantap Sama Bandung Dikocok Yami yami selamat Makan guys Ini ayam baso Nah ini kita sudah selesai makan ya guys Dan ini di seberangnya itu tempat oleh-oleh ya guys Cuman saya nggak beli oleh-oleh ya guys Karena sebelum berangkat saya Sempat ke Pasar Senen Di Sentra Kue Subuh Beli berbagai macam camilan Alesan aja ya guys Oke deh guys Terima kasih banyak guys Sudah meluangkan waktu menonton video ini Terima kasih banyak guys Dadah guys Bye guys